Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya penghobi tabu lampot baik eh kali ini kita akan review perkembangan dari bibit mangga co kanan teman-teman ya pembibitannya opulasi dan terlihat gagal enggak ada yang jadi buah enggak ada yang jadi buah enggak ada yang jadi buah tiga teman-teman nah satu ini masih sisa satu teman-teman jadi kegiatan kita ini pangkas di atas ruas Oke pangkas di atas ruas Oke pangkas di atas ruas ya karena memang masih terlalu kecil ya temen-temen ya masih terlalu kecil kita mulai dulu dari mana ya dari selingnya dulu teman-teman seling kalau bilang seleting seling ya dengan pembibitannya sambung pucuk ya teman-teman sambung pucuk jadi memang agak terlambat ya jadi selingnya itu atau ini kan dari biji teman-teman satu dua jadi dua jengkal ya hampir satu setengah lah karena kan nah ini kan nah jadi ini dari biji teman-teman satu satu setengah nah ini full dari biji seling atau batang bawahnya dari biji kemudian nah ini entresnya itu dari diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah diambil rantingnya ujungnya nah ditempelin lah di di sini teman-teman di ujung di ujung ranting ini teman-teman kemudian muncul dua ranting nah dua ranting seperti ini dua ranting seperti ini kemudian muncul lagi tiga ranting diatasnya ini muncul lagi dua ranting diatasnya kemudian setiap ranting muncul membawa bunga tapi memang kekuatan disininya kan belum terlalu lama ya jadi dia belum terlalu kuat makanya bunganya tadi kebanyakan rontok dan baru tersisa satu tinggal tersisa satu nah kemudian teknik berikutnya adalah kenapa kemudian dipangkas diatas ranting diatas ruas nah ini kan udah terlihat lebih gelap ya jadi ini akan muncul nanti tunas-tunas baru dari sini sambil menunggu batang ini terlihat lebih kuat dan lebih besar seperti itu teman-teman ya oke jadi memang ini mungkin butuh waktu yang lama menyeimbangkan antara si seling daun entres ini bagaimana entresnya biar sejempol tangan lah rantingnya sejempol tangan makin lama makin sih nanti kan sambungan ini makin kuat makin larut jadi satu cuman usahakan nanti dari sini jangan sampai ada muncul tunas-tunas baru nah tunas baru itu biasanya muncul dari apa ya ranting yang kita pangkas tadi diatas ruas ini biasanya bisa dua bisa tiga bisa empat bisa dua bisa tiga bisa empat nah seperti itu teman tapi memang mungkin di kelihatan di awal agak enggak terlalu bagus ya tapi nanti setelahnya adalah ketika pohon sudah agak besaran dia akan lebih rapi teman-teman nah saya tinggal berharap ini aja kalau ini gagal nanti nanti ini kita pangkas juga teman-teman diatas ruas jangan lupa diatas ruas ya mangkasnya pastikan ketika mempangkas itu rantingnya memang sudah terlihat lebih gelap jadi lebih gelap jangan kondisi putih baru dipangkas nanti apa ya cabang rantingnya cabang rantingnya apa ya cabang rantingnya itu agak-agak sulit tumbuhnya teman-teman jadi pastikan ketika mangkas rantingnya dalam kondisi yang sedikit agak gelap gitu ya hijau gelap nah seperti itu teman-teman oke kemudian berikutnya adalah tinggal kalau nutrisi sih nggak terlalu ini teman-teman nutrisi nggak terlalu ini sih karena bentuknya masih bibit kalau mau lebih pertumbuhannya lebih cepet pindah ke polybag yang lebih terlalu besar nanti kan pasti pertumbuhannya lebih cepet tapi saran saya sih memang kita fokus dulu ke ini teman-teman nah selingnya terlalu besar jadi pembesaran dari ranting entres ini teman-teman seperti itu oke ya demikian proses pemangkasan dari bibit mangkaco kanan mudah-mudahan bermanfaat bisa menginspirasi teman-teman semuanya selamat mencoba salam dari kami kebun juhdan gandarum residen 2 nomor 1 kampung rawa atuk desa cibening kecamatan setu kabupaten bekasi sekali lagi informasi mengenai WA kami alamat kami ada di deskripsi channel ya teman-teman ya terima kasih terima kasih terima kasih